Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Suatu ketika ada salah seorang sheikh, seorang guru yang ditanya oleh muridnya Beliau bernama Sheikh Muhammad Ibn Muhammad Al-Mukhtar Asyinkiti Muridnya bertanya kepada sang guru ini Ya sheikh, bimada nastaqbilu mawasimu to'ah Wahai guruku, dengan apa kita harus menyambut musim-musim ketaatan Maka sang guru memberikan jawaban Khairu ma tustakbalu bihi mawasimu to'ah Kasratul Istighfar Sesuatu yang bagus untuk dilakukan dalam rangka menyambut musim ketaatan Adalah dengan memperbanyak istighfar Para pemirsa, rahimahumullah Jawaban dari sheikh ini merupakan jawaban yang singkat tetapi penting bagi kita semua Kasratul Istighfar Memperbanyak istighfar Alasannya adalah Karena dosa-dosa itulah yang menghalangi seseorang dari melakukan segala macam ketaatan Para pemirsa, rahimahumullah Ini adalah evaluasi bagi kita semua Karena kita ditaktirkan Allah untuk masuk di bulan Ramadan Maka Ramadan ini adalah merupakan salah satu musim ketaatan Ketika kita ingin memiliki semangat dan dimudahkan Allah untuk melakukan segala macam ketaatan Maka kuncinya adalah dengan memperbanyak istighfar Kata Rasulullah SAW Barang siapa yang merutinkan istighfar Maka Allah jadikan kegalauannya menjadi kegembiraan Kesulitannya menjadi jalan keluar Dan Allah Ta'ala memberikan rizki kepada dia dari jalan yang tidak dia sangka-sangka Dulu pernah satu saat Pada seorang murid dari Hasan al-Basri Mengadukan tentang persoalannya kepada beliau Wahai Imam Hasan al-Basri Saya setiap malam sudah mempersiapkan Tempat untuk berwudu Bejana untuk berwudu besok pagi supaya saya bisa bangun malam Tetapi saya tidak bisa bangun Kira-kira apa sebabnya itu wahai sang guru Maka Imam Hasan al-Basri memberikan jawaban Bahwa dosamu itulah yang telah menghalangimu Yang telah membelenggumu Inilah jama sekalian Ada salah seorang Ulama tabi'in yang lain Yang pernah Mengatakan Aku pernah Tidak bisa bangun malam Selama empat atau enam bulan berturut-turut Disebabkan Karena dosa yang pernah aku lakukan Itu Sebuah ungkapan dari salah seorang tabi'in yang bernama Sufyan al-Tawri Ada juga salah seorang tabi'in yang lain Yang bernama Muhammad ibn Sirin Beliau suatu saat pernah Menghina Kepada orang lain Karena kemiskinannya Karena kefakirannya Maka Allah Ta'ala memberikan hukuman kepada beliau Yaitu Beliau tidak bisa Melunasi hutangnya Kemudian Ada juga ulama' yang lain Tabi'in yang lain Yang bernama Makhul Beliau pernah Mengkritik Pernah memberikan teguran Atau menghina kepada seseorang Yang menangis Disebabkan Karena takut kepada Allah Seolah-olah itu adalah Menangis yang riak Yang ingin dipuji Maka Allah Ta'ala memberikan hukuman kepada beliau Tidak bisa menangis Karena takut kepada Allah Selama Satu tahun Berturut-turut Inilah jamah sekalian Para pemeriksa Rahimahumullah Yang perlu kita waspadai Allah Ta'ala mengingatkan kita Di surat fasilat Ayat 46 Barang siapa Yang melakukan kebaikan Maka itu adalah Untuk dirinya sendiri Dan barang siapa Yang melakukan keburukan Maka itu kembalinya juga Kepada dirinya sendiri Dan sekali-kali Allah Tidak pernah mendolimi Kepada setiap manusia Oleh karena itu Marilah kita jaga lesan kita Marilah kita jaga perbuatan kita Kepada sesama manusia Karena apapun yang kita katakan Apapun yang kita lakukan Kita akan mendapatkan hasilnya Di kemudian hari Ketika kita beramal baik Berkata yang baik InsyaAllah kebaikanlah yang kita dapatkan Dan kalau sebaliknya kita berlaku Dan berkata yang buruk Maka keburukanlah yang kita dapatkan Demikian Mudah-mudahan ada manfaatnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax